Hai senang bisa jumpa kembali kali ini saya akan memberi tips untuk menjaga supaya relasi bisa berjalan baik artinya ada tips untuk relasi yang sukses pertama hindari pertengkaran atau perseturuan dengan orang global karena orang global tidak mengerti apa yang diperebutkan dan tidak ada gunanya untuk memperebutkan yang tidak ada artinya dengan orang global maka hindarilah pertengkaran atau perseturuan dengan orang global karena tidak ada artinya dan akan menjadi sia-sia apa yang Anda perjuangkan jika Anda bersteru atau bertengkar untuk memperjuangkan hak Anda sementara orang itu kebebal lebih baik kita meninggalkan orang bebal tersebut dan tidak perlu bersteru dengan yang kedua jangan membalas kejahatan dengan kebaikan yang benarnya adalah walaupun orang berbuat jahat kepada kita kita harus berusaha untuk berbuat baik artinya kita tetap juga membalas yang baik terserah apakah yang baik atau yang jahat di berbuat orang tapi kita berusaha untuk berbuat baik terhadap orang-orang di sekitar kita nah mau tidak mau harimau sekalipun pasti akan jina jadi kalau kita tetap berbuat baik orang-orang di sekitar kita lambat tidak eh atau cepat pasti akan mengerti bahwa kita bermaksud baik dan itu adalah kunci dari kesuksesan dalam berlasi Anda mau relasi Anda terjalin baik dan Anda juga mau sukses dalam berlasi silahkan ikuti tips saya pertama hindari pertengkaran atau persteruan dengan orang baik karena akan bawa efek yang tidak baik terhadap semua orang di sekitar Anda juga bukan hanya Anda saja menderita tapi orang-orang di sekitar Anda juga ikut menderita akibat persteruan tersebut atau pertengkaran tersebut yang kedua berusahalah berbuat baik dalam kehidupan walaupun itu jahat atau baik yang dibuat orang tapi kita berusaha untuk berbuat kebaikan mau tidak mau orang-orang di sekitar kita akan pasti mengerti bahwa kita akan adalah bermaksud yang baik dan pasti relasi Anda akan terjalin dengan baik ayo sama-sama kita ikuti pasti relasi dalam hubungan kita akan baik salam terima kasih